Alhamdulillah Kami ucapkan salam hormat kepada panitia yaitu perwakilan dari PPMI Arab Saudi dan juga Itaf Aidi yang telah berusaha untuk menyelenggarakan acara ini. Dan juga salam hormat kami sampaikan kepada pembicaraan kita yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan juga salam cinta kita berikan kepada teman-teman semua, kulat wapolibar, ikhwan dan akhwat yang telah hadir pada forum online kita malam hari ini. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, mulai dari ni'mat iman, ni'mat islam, ni'mat sehat, dan juga nikmat waktu untuk dapat melihat tayangan ini secara virtual. Salam dan salam tak lupa kita hatutkan kepada Nabi Besar kita, tujuan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, bersetap pula para kewarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumlah ke-Nabi. Perkenalkan, nama-nama Raffiq Kamal, insya Allah pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjadi moderator pada acara webinar kita, yaitu dengan judul Saudi Universities Expo, dua jam lebih dekat dengan King Abdul Aziz University dan KAUS. Nanti mungkin teman-teman semua di sini bertanya-tanya, apa itu KAUS dan apa itu King Abdul Aziz University? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kampus hampur tersebut, kita ingin memberikan laporan kepada teman-teman semua, Tuleb dan Kauleibat di Kauhan Akwar, bahwa acara Saudi Universities Expo ini terselenggara atas kerjasama antara PPNI Saudi dengan ITAF-ID, yang mana kita telah menyelenggarakan acara ini sudah tiga pekan. Yang pertama, Yang pertama, ketika Pekan pertama, yaitu ketika ada webinar tentang IMCU dan juga Jamiah Al-Imam Muhammad bin Sob, al-Islami di Kota Riyal. Dan pada pekan kedua, kita telah bersama-sama membahas universitas yang berada di Kota Madinah, yaitu Universitas Islam Madinah dan juga Taibah University. Dan pada pekan kemarin, kita sama-sama telah membahas bersama Ustadz Abu Umar sebuah kampus, yaitu kampus yang mana di antara teman-teman semua mungkin jarang yang mendengar kampus tersebut, yaitu adalah King Khalid University oleh Abu Musa Afwan, karena Abu Umar, Abu Musa atau Abu Hayu Agustin yang membahas tentang King Khalid University. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita untuk pertama kalinya menghadirkan pembicara yang berbeda dari pekan-pekan sebelumnya. Mengapa spesial? Karena pada pekan-pekan sebelumnya, biasanya pembicara kita itu, mereka adalah mahasiswa dari fakultas keagamaan ataupun fakultas yang terkait dengan bahasa, bahasa atau keagamaan atau sastra. Tapi khusus pada malam hari ini, kita sangat spesial, karena keduanya adalah sama-sama mahasiswa dari kampus Arab Saudi yang mengambil jurusan non-keagamaan, atau bisa kita katakan jurusan umum, jurusan IPA, seperti itu. Walaupun memang pada malam hari ini sangat spesial, tapi bukan berarti tidak ada yang namanya jurusan keagamaan di kampus tersebut. Itu tetap ada, nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Tapi sebelum kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini, kita buka acara kita terlebih dahulu dengan membaca basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebelum saya lanjutkan acara kita, mungkin di sini teman-teman semua bisa tolong, seperti biasa, sama meminta teman-teman semua untuk menuliskan asal sekolahnya, dan juga asal daerahnya. Kita ingin absen. Malam ini, dari mana saja kah peserta yang hadir pada forum kali ini? Mungkin teman-teman silahkan, takut polo. Nama sekolahnya juga, nama asalnya. Ada Subang, Masya Allah. Bau-bau. Tangrang, ya. Dari Iman Bukhari, Surakarta. Dari Makassar Universitas Ashanuddin. Dari Maros. Dari Padalarang. M.A. Sulukhotimah. Dari Sulawesi Selatan. Masya Allah. Depok. Pasik Malaya. Pekan Baru. Berarti di sini Pulau Sumatera sudah ada. Pulau Kalimantan sudah ada. Pulau Jawa sudah ada. Pulau Sulawesi sudah ada. Dan juga tadi Nusa Tenggara sudah ada, ya. Pak Bukhari saya belum lihat. Pontianak, Sulawesi Barat. Masya Allah. Aceh, Bekasi. Majalengka, Makassar. Yogyakarta, Semarang. Riau. Masya Allah. Gontor. Majalengka lagi. Ini mungkin ada sebagian, ada kelas dari pembicara kita, ya. Majalengka. Nanti akan kita bahas secara lebih mendalam lagi. Dari Depok. Dari Malang, Masya Allah. Intinya, saya lihat teman-teman berasal dari berbagai macam pererah. Ada dari Pulau Sumatera, ada dari Pulau Kalimantan, ada dari Pulau Jawa, dan juga ada dari Pulau Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Tapi saya belum melihat, dari Papua belum ada. Baik. Kita akan membacakan sesunan acara kita secara ringkas. Yang pertama, nanti akan ada pemaparan materi oleh pembicara pertama kita. Ada perwakilan dari KAUS. Kemudian, acara inti kedua adalah pemaparan sosialisasi kampus dari King Abdul Aziz University. Dan terakhir, kita akan membuka sesi tanya-jawab bagi teman-teman semua. Jadi di sini, teman-teman semua, bagi yang ingin tanya-jawab, saya sarankan untuk nanti kolom chat akan saya matikan. Dan ketika sesi tanya-jawab, akan saya buka kembali agar apa? Agar nanti chatnya itu bisa lapih, dan kita bisa melakukan tanya-jawab secara maksimal, dan juga sampai teman-teman semua puas. Sekarang saya akan mematikan kolom chat. Ya, kolom chat sudah dimatikan. Dan kita akan berlanjut ke acara utama kita yang pertama, yaitu adalah pemaparan atau sosialisasi dari KAUS. Insya Allah, pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pembicara kita. Yang pertama, akan saya bacakan biografi singkat beliau. Nama beliau adalah Muhammad Randi Saesario. Beliau telah menemukan pendidikan lulus dari SMAN 68 Jakarta pada tahun 2015, dan juga menyelesaikan program Sarjana Teknik Geofisika, Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019, dan mengikuti Google Banking Machine Learning Academy pada tahun 2020, dan juga telah menyelesaikan program Magister Teknik Geofisika dari Institut Teknologi Bandung, dan sekarang beliau sedang mengambil program PHD, Earth Science and Engineering, dari KAUS sampai dengan sekarang. Pangaman kerja beliau sebagai data analis di PT Shining Vision Indonesia, dan juga junior geofisikis di PT LAPI ITB, dan juga asisten riset di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana ITB pada tahun 2019. Itulah sekilas biodata dari pembicara kita pada malam hari ini. Sebelum itu, saya akan menyapa pembicara kita. Mas Randi sudah hadir? Sudah bisa dibuka suaranya, Mas Randi? Kita ingin menyapa pembicara pertama kita, perwakilan dari KAUS, yaitu Mas Randi. Sekarang beliau sedang menempuh pendidikan S3, sudah S3 di KAUS, dan telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Institut Teknologi Bandung. Mungkin teman-teman bingung, apa arti dari KAUS ya? KAUS adalah kepanjangan dari King Abdullah University of Science and Technology. Atau bahasa Indonesia-nya, Universitas Raja Abdullah untuk Science dan Teknologi. Saya sahabat, pembicara pertama sudah hadir ya, kita lihat di Zoom kita. Tapi suaranya belum terdengar. Cek. Kepada pembicara pertama kita, Mas Randi. Mas Muhammad Randi, bagaimana? Cek, Mas Randi. Ya, kita sedang ya, dalam kognikasi mungkin sedang ada sedikit penyesuaian. Jadi pembicara pertama kita, bagaimana dengan Mas Randi? Apakah sudah bisa? Sepertinya ini suaranya masih ini ya. dari sekarang jagau yang ini sudah diambil. Tidak. Ini suaranya lama lagi. Ya, sedang ada penyesuaian Tadi pembicara kita sudah Sudah hadir dari tadi Masya Allah ya, suratnya Sudah terdengar suara saya Mas Raffi Sudah-sudah Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya Sepertinya Ya, ini sudah Kita lihat ya, sekarang Pembicara kita yang pertama Yaitu Mas Randi Ini panggilannya bagaimana Mas? Mohon maaf atau Randi? Randi Randi ya, oke Sekarang posisi sedang berada di mana Mas? Sekarang saya lagi Di apartemen saya Lagi di dalam kampung Di Indonesia atau di Saudi? Di Saudi Arabia Di Saudi ya Mas Di sana sekarang pembelajaran itu Daring atau sudah tetap muka? Di Saudi Sekarang semuanya sudah tetap muka ya Cuma kita Masih memang masih ada beberapa mahasiswa Yang masih terjebak karena COVID gitu ya Belum bisa ke Saudi Jadi kita membuka sistem hybrid juga Kalau ada yang belum bisa hadir di sini Kita buka sistem online juga Jadi belajarnya hybrid Seperti itu Oke, Masya Allah ya Habis itu teman-teman semua Sudah hari di depan teman-teman semua Pembicara kita pada malam hari ini Dan juga tadi saya lihat Pesertanya ada dari Pajajaran Ada dari Hasanuddin ya Berbagai macam PTN pun sudah ikut pada malam hari ini Dan juga berbagai macam pulau sudah hadir Dan insya Allah dalam waktu 30 menit ke depan Kita akan menerahkan semua waktunya kepada Mas Randi Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya Ditahan dulu ya Karena memang pertanyaan nanti akan kita Sengaja taruh di akhir sesi Waib, kepada Mas Randi Kami bersulakan Baik, terima kasih Mas Raffi Atau kekenalan ya Ini saya izin share screen ya Ya, silakan Bisa ya Oke Saya coba terlebih dahulu Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Kepada PPMI Saudi ya Dan Itaf yang telah mengundang saya Dan Mas Raffi Tadi yang sudah Memperkenalkan saya di awal Juga buat teman-teman sekalian Terima kasih telah meluangkan waktunya Udah hadir di acara Saudi University Expo ini ya Nah disini sebelum saya mulai Presentasi saya Kita coba nonton Barang dulu Ini adalah trailer Dari Kaos Jadi King Abdullah Universitas Terdengar ya suaranya Ya terdengar Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Apakah terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton